Terima kasih ada kembali di Aini Sudai, masih ada saya Aldi dan juga Ratu Nabila. Pemirsa ini ada yang merasa terkhianati, rasa-rasanya ilah. Merasa dikhianati oleh Anies Baswedan, kader DPC Partai Demokrat Cianjur, Jawa Barat, membakar Baliho. Ya, sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, ratusan Baliho dan juga sepanduk poster Partai Demokrat ini yang bergambar Anies Baswedan diturunkan. Kader Partai Demokrat di Cianjur, Jawa Barat, membakar dan menggunting puluhan Baliho bergambar bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan di sepanjang Jalan Raya Kiai Abdullah bin Nuh Cianjur, Jawa Barat, Kamis Malam. Para kader dan pengurus DPC Partai Demokrat Cianjur ini merasa kecewa atas sikap Anies Baswedan yang dinilai melanggar kesepakatan dan membentuk koalisi secara sepihak dengan Partai Nasdem dan PKB. Sekiranya lagi, seluruh Baliho yang bergambar Anies Baswedan, mulai malam ini kita akan turunkan seluruh hakukannya. Apakah ini butuh kekecewaan dari DPC ketika hasil dari... Ini adalah sebagai bentuk reaksi kami, sesuai dengan instruksi, karena adanya pengkhianatan dari seorang Anies Baswedan. Aksi yang sama juga dilakukan kader Demokrat di Semarang, Jawa Tengah. Ratusan Baliho, Spanduk, dan Poster Partai Demokrat bergambar Anies Baswedan diturunkan. Penurunan Baliho, Spanduk, dan Poster Anies ini dipimpin langsung Ketua DPC Demokrat Kota Semarang Wahyu Liluk Winarto. Saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Semarang akan memintuksikan semua tingkat kecamatan keurahan yang bisa memasang tanpa Anies supaya bisa diturunkan. Di instruksi, pusat, di jatang juga sudah di instruksi, supaya bisa menurunkan balik. Liluk memastikan semua gambar pencapresan Anies Baswedan di Kota Semarang akan diturunkan, termasuk gambar bacalek yang menyertakan foto Anies Baswedan. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News.